Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya di video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang ini ya video kedua tentang cara menanam tanaman di tanah yang berbatu ya tanah yang tandus kayak gitu yang seperti teknik kemarin kita menggunakan ini ya pipa paralon ya jadi ini untuk seperti ini jadi ini untuk supaya menahan daun-daunan ya di daun-daunannya tempat daun-daun kayak gini nah ini hasilnya seperti ini jadi tekniknya dikasih paralon kayak gini ya jadi untuk melindungi tanaman juga untuk daun-daunnya seperti ini daun-daun kering ya jadi seperti itu ini yang kemarin kita tanam dan ini yang sudah terongnya sudah bagus ya jadi sudah berbuah ini terongnya kayak gini nah ini udah mulai tumbuh dan ini tanahnya berbatu ya banyak-banyak batunya ya dengan teknik yang pakai ini paralon ini sama dikasih daun untuk dalamnya nah kayak gini ini untuk daunnya itu untuk kompos sehingga membuat tanah menjadi supur ya dan ini harus disiram tiap hari ya supaya bisa tumbuh supur walaupun tanahnya itu berbatu kayak gitu ini contoh-contohnya nah seperti ini berasih daun tanahnya bisa tumbuh supur kalau ini tanaman kalau ini melon ini melon tanaman melon tapi ini sudah mulai berbuah terongnya juga mulai berbuah hati ini hati ini sudah mulai berbuah tekniknya sama seperti ini kasih seperti ini ya caranya ya ini untuk tanaman organik terus yang disini ini kolam ya kolam ikan ini untuk airnya menyiram airnya pakai kolam air kolam ini ya jadi bisa lebih supur hasilnya kayak gitu ini walaupun tanahnya tanahnya berbatu jangan khawatir tidak bisa tumbuh ya seperti ini ini juga ini tanaman timun timun disini cabe yang dulu kemarin kita tanem terongnya juga tidak mulai berbuah ini umur sekitar tiga dua bulan tiga bulan dan nyaterongnya udah mulai berbuah dan subur sangat subur dengan dikasih daun-daun di bawahnya ya nah ini sama sih ini kasih pipa parang baik itu oke mungkin sekian dulu dari saya apabila ada pertanyaan bisa komen di bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh